Intro Polisi menduga ada motif lain dibalik kasus mutilasi mayat dalam koper yang dibuang di wilayah Tenjo Kabupaten Bogor pada Rabu 15 Maret lalu. Sebelumnya, penyebab pembunuhan itu terjadi antara pelaku diminta untuk melakukan seks menyimpang berupa handjob terhadap korban. Kasat reskrim Polres Bogor AKP Yohannes Redo Isigiro mengungkapkan sejumlah uang yang dimiliki oleh korban juga raib diduga digondol pelaku. Dari barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian terdapat 4 unit telepon genggam dan 8 buku rekening yang disita dari tangan pelaku. Sebelumnya diberitakan sodara DA 35 tahun melakukan akti kejinya di salah satu apartemen yang berada di wilayah Cikupa, Kabupaten Tangerang. Setelah menghabisi nyawa R 43 tahun, pelaku membuang tubuh korban ke dua lokasi yang berbeda. Untuk bagian badan dan kedua tangan dibuang oleh pelaku ke pinggir jalan yang berada di Kampung Baru, Desa Singabangsa, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Menggunakan koper berwarna merah dan ditemukan oleh warga pada Rabu 15 Maret. Sedangkan untuk bagian kepala dan kedua kakinya dibuang ke sungai Cimancori, Tangerang menggunakan kantong kretek berwarna hitam. Kemudian pelaku telah ditangkap oleh polisi di wilayah Yogyakarta pada Jumat 17 Maret lalu. Terima kasih telah menonton!